Saat mendengar pertanyaan mengenai ikan apa yang tidak bisa berenang Kamu pasti tidak akan menyangka bahwa pertanyaan tersebut benar-benar ada jawabannya Iya, faktanya memang ada jenis ikan yang tidak bisa berenang Yuk ah, simak ulasannya berikut ini Jawaban atas pertanyaan ikan apa yang tidak bisa berenang yang pertama adalah ikan kelelawar Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah batfish Memiliki nama ilmiah Oxosepalidae, batfish dapat ditemukan di Kepulauan Galapagos Namun jika kamu tidak dapat mengunjungi Kepulauan tersebut Kamu dapat menemukan jenis batfish berbibir kemerahan di sekitar Pulau Kokos di lepas pantai Costa Rica Ikan kelelawar terbagi menjadi tiga jenis yaitu Mini Pizza Batfish atau Steri Handfish Yellow Triangular Batfish Dan Red Lipid Batfish Batfish populer diketahui dapat berjalan melintasi dasar laut Ikan ini tidak berenang Sebaliknya, mereka berjalan untuk mengamati sekelilingnya Selain itu, ikan ini terkenal dengan bibirnya yang berwarna merah cerah Saat batfish dewasa, mereka menggunakan sirip perut, tubur, dan dada yang telah beradaptasi dengan baik untuk berjalan di dasar laut Mereka mengganti siripnya yang seperti anggota badan untuk berjalan Selain itu, sirip punggungnya tumbuh menjadi tanduk di kepalanya seperti tanduk unicorn Mereka menggunakan tanduknya untuk memikat dan menangkap mangsa Batfish bibir merah kebanyakan ditemukan di kedalaman 30 hingga 60 kaki di dalam air Namun, mereka juga dapat ditemukan di perairan yang lebih dalam sekitar 400 kaki Batfish berbibir merah lebih suka nongkrong di dasar laut yang berbatu dan berpasir Sehingga membantu mereka menyatu dengan dasar laut Jawaban kedua dari pertanyaan ikan apa yang tidak bisa berenang adalah ikan iblis berduri Atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama Spiny Devilfish Memiliki nama ilmiah Inimicus didactylus Jenis ikan ini dapat ditemukan di kawasan Indo-Pasifik Barat Selain Batfish, ikan lain yang terkenal tidak bisa berenang adalah Spiny Devilfish Ikan ini adalah sepupu dari Stonefish dan sama-sama berbisa Mereka adalah ikan yang tidak biasa dengan sirip artikulasi Sehingga memungkinkan mereka berjalan di dasar laut Spiny Devilfish merangkak perlahan di sepanjang dasar laut Menggunakan 4 sirip dada bagian bawah sebagai kakinya Mereka biasanya menggali diri ke dalam pasir Hanya duri sirip punggungnya yang menonjol Saat menangkap mangsa, ikan-ikan ini berdiri diam di dalam pasir Berkamuflase dan diam-diam menunggu untuk menyerang Gimana? Unik bukan? Ikan kok gak bisa berenang? Tulis komentarmu di bawah ya Semoga bermanfaat